Halo semuanya apa kabar, halo mas, halo kak, halo bang, semoga kalian semua sehat selalu ya. Aku Mr. Andre, aku akan melanjutkan cerita dari anak Tang San yang bernama Tang Wulin. Kali ini diceritakan Tang Wulin yang masuk ke dalam laut dan dalam kondisi berbahaya. Dan inilah ceritanya. Tang Wulin cukup percaya diri dengan Golden Dragon Dreadclaw. Itu adalah kombinasi dari tulang jiwa dan garis keturunannya sendiri. Itu adalah langkah serangannya yang paling kuat. Saat dia meluncurkan serangan ini, dia membalikkan garis keturunannya untuk terhubung dengan kekuatan jiwanya dan hampir menyerang dengan kombinasi sepertiga dari kekuatannya dan energi yang diserap oleh tubuh naga emas yang mendominasi. Tang Wulin yakin bahwa bahkan seorang ahli di peringkat 5 cincin Soul King akan mengalami kesulitan memblokir serangan itu. Namun, dia terperangah di detik berikutnya. Orang di depannya tidak menunjukkan niat untuk menghindari Dreadclaw naga emas. 5. Bila cahaya keemasan gelap menebas tanpa ampun ke arah tubuh orang itu dan hancur. Saat sisa, sisa serangan menghilang, tubuh emas gelap tidak menunjukkan tanda, tanda perubahan. Itu tidak menunggu Tang Wulin untuk melarikan diri ke atas. Visi Tang Wulin kabur saat tangan besar mencekik tenggorokannya. Tubuhnya terus tenggelam ke bawah dan sepertinya orang ini secara paksa menekan semua esensi darah yang telah dibangunkan Tang Wulin sebelumnya. Dia baik, baik saja, dia benar, benar baik, baik saja, dia langsung dipukul oleh Golden Dragon Dreadclaw, tetapi itu tidak berpengaruh padanya. Dari tubuhnya hingga jiwanya, Tang Wulin terasa sedingin es. Dia tahu bahwa dia telah memukul papan besi satu sekarang juga. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Kekuatannya jauh melebihi kekuatannya. Tekanan dari air laut semakin besar. Ledakan energi sebelumnya juga mengakibatkan penurunan cepat kekuatan Tang Wulin, dan tekanan besar membuatnya merasa mati rasa di bagian, bagian tertentu dari tubuhnya. Perasaan tertindas bahkan membuat otaknya jatuh ke tren seringan. Sisik naga di kulitnya masih ada, dan mereka masih bersinar dengan cahaya keemasan redup. Namun, meskipun garis keturunan di tubuhnya berusaha mati, matian untuk menerobos, musuh terlalu kuat. Penindasan itu begitu hebat sehingga Tang Wulin tidak memiliki cara untuk melepaskannya. Aku sudah selesai untuk, senyum pahit muncul di tepi bibir Tang Wulin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati seperti kematian yang tidak jelas di tengah lautan. Mungkin, ia akan segera berubah menjadi makanan bagi makhluk buas dan berubah menjadi nutrisi untuk lautan. Dia tidak melihat apapun kecuali hitam pekat dan bahkan tidak bisa melihat warna emas gelap tubuh musuh lagi. Tang Wulin mulai merelekskan anggota tubuhnya meskipun halusinasinya semakin buruk. Dia tampaknya bisa melihat terowongan gelap gulita dan pada akhirnya, tampaknya ada seseorang yang memanggilnya. Pada saat ini, tangan besar yang mencekiknya tiba, tiba melonggarkan cengkeramannya. Begitu cengkeraman dilepaskan, garis keturunan dalam Tang Wulin tiba, tiba bergegas ke depan. Garis darahnya mulai berputar, membuat halusinasi menghilang ketika dia sebagian sadar. Dia samar, samar bisa melihat sosok yang bergerak ke atas sementara tubuhnya masih tenggelam. Apakah dia pikir aku sudah mati? Tubuh Tang Wulin saat ini dalam keadaan akut anoksia. Namun, naluri untuk bertahan hidup langsung menjernihkan pikirannya. Jika lawannya benar, benar berpikir bahwa dia telah mati, maka kesempatan untuk hidup akhirnya tiba. Dia menggigit ujung lidahnya untuk membangunkan dirinya dengan rasa sakit yang hebat. Dia tidak berusaha untuk segera melayang, tetapi berhasil mengayunkan lengannya untuk mencegah tubuhnya tenggelam lebih jauh. Dia harus menunggu musuh aneh itu untuk menjauh darinya. Kalau tidak, kematiannya akan sangat pasti jika usahanya untuk melarikan diri ditemukan oleh lawannya. Dia menunggu beberapa saat tetapi rasa sakit di tubuhnya membuatnya merasa seperti akan meledak, menyebabkannya berhalusinasi sekali lagi. Tang Wulin tidak berani menunggu lagi. Dia menggigit ujung lidahnya lagi dan berhasil membuat dirinya terjaga dengan rasa sakit yang luar biasa. Jika itu adalah orang biasa, orang itu sudah lama mati di bawah tekanan air yang sangat besar dan keadaan anoksia yang berkepanjangan. Namun, dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Kekuatan hidupnya dua sangat ulet. Selain itu, potensinya telah sepenuhnya dilepaskan dalam menghadapi krisis hidup dan mati. Dia mengayun, ayunkan lengannya dan berhasil memanfaatkan sedikit kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya untuk berenang ke atas. Tang Wulin tumbuh di kota tepi laut sehingga berenang datang secara alami kepadanya, terutama karena lautan secara signifikan lebih ringan. Ketika ia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk mengurangi berat badannya, tubuhnya mulai melayang dengan cepat. Tekanan air mulai menendang, tetapi kekurangan oksigen masih menyebabkan dia berhalusinasi. Tang Wulin mengertakan gigi. Kehidupan atau kematiannya tergantung pada tindakan tunggal ini. Dia harus menanggung ini, apapun yang terjadi. Lautan gelap gulita. Dia tidak bisa melihat ujungnya atau melihat permukaan. Dia hanya bisa memeras kekuatan yang tersisa di tubuhnya dengan kemauannya yang tak tergoyahkan. Kecepatan di mana esensi darahnya berputar mulai melambat. Anggota tubuhnya seberat seolah-olah diisi dengan timah, tetapi dia masih berhasil mengayunkan lengannya saat dia menurunkan berat badannya untuk perlahan, lahan melayang ke atas. Tekanan air bertambah lemah tetapi gerakan Tang Wulin juga mulai melambat. Bahkan dia tidak yakin seberapa jauh dia dari permukaan laut. Akhirnya, tubuhnya tidak tahan lagi. Dia tidak punya energi lagi untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Kekurangan oksigen yang intens membuat tidak mungkin untuk mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya yang lebat dipengaruhi oleh beratnya, dan dia mulai tenggelam lagi. Tidak, Tang Wulin menjerit dalam hatinya. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan gelombang kesadaran yang tiba-tiba. Pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang kekuatan lain muncul dalam dirinya. Dia mengayunkan lengannya yang ditutupi sisik emas dengan sekuat tenaga dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke atas. Delapan belas tiga segel raja naga emas di dalam tubuhnya dikompresi pada saat yang sama, dan rasanya seolah-olah mereka memeras kekuatan dari inti terdalam tubuhnya. Cahaya keemasan di tubuhnya redup tapi tiba-tiba, perasaan penindasan di dadanya agak berkurang. Tang Wulin melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga dan menendang dengan kakinya. Apakah itu gelombang kesadaran tiba-tiba sebelum kematiannya atau hal lain, dia tahu bahwa ini adalah kekuatan terakhirnya. Jika dia tidak bisa menghancurkan permukaan laut dengan ini, itu akan menjadi akhir baginya. Akhirnya, kekuatan yang diaduk masih berangsur, angsur habis, semakin sulit baginya untuk bernapas. Done aku sudah selesai. Apakah aku benar? Benar selesai. Petik dua. Tidak. Dia melolong dalam hatinya. Dia secara paksa memeras satu ons kekuatan lagi dan meningkatkan kecepatan saat dia melayang ke atas. Akhirnya, uh, kepalanya merusak permukaan air. Gelombang memukulnya dan membuat tubuh Tang Wulin jatuh ke belakang. Dia tiba, tiba membuka mulutnya selebar yang dia bisa ketika seteguk udara segera menyembur ke paru, parunya melalui mulutnya dan segera dibawa ke setiap bagian tubuhnya. Dia mendadak tersentak saat tubuhnya tampak bernapas di udara dengan rakus. Rasa sakit yang hebat menyebar di seluruh anggota badan dan tulangnya, bahkan dari organ, organ dalamnya. Dia melayang terlalu cepat dari kedalaman ratusan meter. Perubahan dalam tekanan air telah membawa gejala, gejalanya yang sekarang menghancurkan tubuhnya, dan transisi dari keadaan kekurangan oksigen ke lingkungan yang penuh dengan udara telah membuatnya merasa seolah-olah ia terbelah. Dia berhasil mendayung dengan lengannya untuk tetap bertahan ketika dia melanjutkan dengan rakus menghirup udara besar. Esensi darah di dalam tubuhnya akhirnya melanjutkan putarannya. Dia tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Saat Tang Wulin melayang di permukaan laut, seluruh tubuhnya tampaknya sudah lemas dan lemas. Ada rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti dikupas terbuka dan ditumbuk. Perasaan itu begitu menyakitkan sehingga dia mengerang keras. Namun, dia tersenyum. Iya, dia tersenyum. Saat ini, rasa sakit memberinya rasa senang. Jika dia merasakan sakit, setidaknya itu berarti dia masih hidup. Akhirnya, kemampuan mengatur diri yang kuat dari tubuhnya membuat putaran esensi darahnya semakin stabil. Rasa sakit di tubuhnya juga secara bertahap meredah dengan nutrisi dari esensi darahnya. Pada saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak Tang Wulin. Setelah makan begitu banyak makanan selama bertahun, tahun, setidaknya mereka tidak dimakan sia-sia. Pada saat kritis ini, masih esensi darahnya yang kuat yang menyelamatkan hidupnya. Meskipun dia sangat sadar bahwa kapal laut besar sudah jauh, krisisnya masih jauh dari selesai. Di tengah lautan luas dan tak terbatas ini, kematiannya akan sangat pasti jika dia tidak bisa menemukan kapal lain. Namun, paling tidak, dia selamat. Dia melambaikan tangannya dan berhasil tetap bertahan saat dia mengendalikan tubuhnya. Wajah Tang Wulin terpampang dengan senyum pahit. Dua kapal Oceangoing besar sudah pergi. Bahkan jika dia bisa melihat mereka, dia mungkin tidak bisa mengejar kapal pada kondisi saat ini tubuhnya berada. Untuk sedikitnya, itu tidak mungkin. Jadi, dia akan mati di laut saja. Tubuhnya yang lebat mengharuskannya untuk terus berjuang melawan berat badannya untuk mencegah dirinya tenggelam. Namun, ini juga akan secara alami menghabiskan sisa staminanya. Dia tiba, tiba memikirkan sebuah frasa, menyeret keluar keberadaan lemah seseorang. Pada saat ini, murid, muridnya tiba, tiba berkontraksi. Dia melihat kilatan emas gelap. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Yaitu Tang Wulin yang menjalani metode kultivasi sekte bodi di dalam lautan dan mampu membuat Tang Wulin naik level. Tubuh emas gelap berjalan dengan mudah di permukaan laut. Itu berjalan dengan langkah tenang saat perlahan menuju ke arahnya. Itu adalah sosok emas gelap. Tingginya 2,5 meter. Itu benar, benar di luar jangkauan bagi manusia biasa untuk tumbuh setinggi itu. Seluruh tubuhnya diselimuti rona emas gelap seolah dia dilapisi dengan lapisan logam. Aku selesai untuk. Tang Wulin berbicara dengan suaranya yang sedikit serak. Siapa kamu? Setidaknya kamu harus memberi tahu aku di mana tangan aku sekarat, kan? Petik 2. Tubuh emas gelap terlintas. Detik berikutnya, Tang Wulin dicengkeram dan ditarik keluar dari laut. Ketika tubuhnya meninggalkan pelukan lautan, Tang Wulin hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya lemas. Tak lama kemudian, angin kencang tiba, tiba melolong di sekitar mereka. Sosok emas gelap sudah membawanya terbang ke udara saat mereka terbang dengan kecepatan yang menyilaukan. Apakah dia tidak akan membunuhku? Kenapa dia berhenti sekarang? Petik 2. Tang Wulin agak bingung di hatinya. Hanya beberapa saat telah berlalu tetapi dia menyadari dengan terkejut bahwa dia sekarang dapat melihat dua kapal lautan yang jauh. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit saat dia mengumpulkan energinya. Dia siap mencari celah untuk memberi tahu para penumpang kapal untuk memperhatikan keadaannya, apapun yang terjadi. Namun, dia belum selesai mempersiapkan ketika sosok emas gelap tiba, tiba dipercepat. Tang Wulin hanya merasakan penglihatannya kabur saat angin kencang meredah. Saat kakinya menyentuh tanah yang kokoh, tubuhnya yang lemas sudah tergeletak di tanah. Dia tidak pernah merasakan tanah menjadi hal yang begitu indah. Meskipun ini bukan bumi dulu, setidaknya dia menginjak sesuatu yang solid. Matanya yang agak lamban memperhatikan bahwa dia telah kembali ke balkon ruang kabin tempat dia tinggal, dan sosok emas gelap itu berdiri di sampingnya. Rona emas gelap perlahan menghilang, memperlihatkan wajah yang sudah dikenalnya. Kamu, Tang Wulin menatapnya dengan perasaan kaget dan marah campuran. Akhirnya, dia tidak tahan lagi, bidang penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Senyum samar merenung muncul di wajah Muye. Dia menggendong Tang Wulin yang ada di lantai dalam dekapannya dan berjalan ke kamar. Kemudian, ia melepaskan pakaiannya dengan gerakan cepat dan melemparkannya ke tempat tidur. Aku membuat pilihan yang tepat, kata Muye dengan sedikit kekaguman. Tentu saja, orang yang merebut Tang Wulin dan mendorongnya ke kedalaman laut adalah dia. Dia sudah tahu sebelumnya tentang berat dan kepadatan Tang Wulin. Ketika mereka tenggelam ke laut, Tang Wulin telah dengan luar biasa melepaskan diri dari genggamannya. Itu benar, benar membuatnya heran. Harus diketahui bahwa jarak antara basis budidaya Tang Wulin dan basisnya benar, benar berjauhan. Agar Tang Wulin bisa membebaskan diri dan melancarkan serangan dalam keadaan seperti ini, itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Tentu saja, Muye melepaskan Tang Wulin dengan sengaja sesudahnya. Dia sengaja membiarkan Tang Wulin pergi sementara dia masih memiliki sedikit kesadaran tersisa. Dia ingin melihat apakah tubuhnya dapat terus bereaksi terhadap tekanan yang diberikan padanya. Dia juga mengalami rasa sakit yang sama seperti yang dia pikirkan ketika dia hanya berhasil berjuang dan berenang kurang dari 30 meter sebelum dia benar, benar menyerah di ambang kematian. Mesya ilahinya telah dibawa air sejak awal. Itu telah mengamati Tang Wulin diam, diam, dan sekali tanda vital Tang Wulin turun ke ambang batas tertentu, itu akan segera menyelamatkannya. Setelah Muye melayang, dia juga mengamati melalui Mesya ilahi bahwa Tang Wulin tetap tinggal. Tang Wulin tidak memilih untuk melayang dengan segera dan ini membuatnya berpikir bahwa Tang Wulin tidak tahan lagi. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak tenggelam. Sebagai gantinya, dia mengayun-ayunkan tangannya di air untuk mengendalikan tubuhnya. Muye terkesan bahwa ia masih memiliki akal untuk menunggu sampai musuh pergi sebelum menyelamatkan dirinya meskipun berada di ambang kematian. Tidak mudah bagi seseorang untuk tetap setenang ini ketika dihadapkan pada krisis seperti itu. Setelah itu, sudah sewajarnya untuk mengamati seberapa jauh Tang Wulin bisa melayang. Sebenarnya, mereka sudah lebih dari 500 meter di laut dalam. Tang Wulin dengan cepat melampaui jarak yang telah melayang bertahun, tahun yang lalu. Ketika dia hampir kelelahan, tubuhnya berkedip, kedip dengan cahaya keemasan lagi dan luar biasa, dia mempercepat sekali lagi sebelum dia kelelahan. Dia akan melakukan ini berulang kali. Semua ini membuat Muye menatap dengan mulut ternganga. Apa yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah bahwa Tang Wulin akan memecahkan permukaan laut dengan kekuatannya sendiri pada akhirnya untuk berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam sejarah bodhishek, satu, satunya yang telah mencapai prestasi seperti itu adalah pendiri generasi pertama dari bodhishek. Saat itu, pendiri bodhishek generasi pertama didirikan oleh orang lain dan terlempar ke kedalaman samudera. Namun, di bawah tekanan air yang sangat besar, itu membangkitkan jiwa bela dirinya untuk kedua kalinya, dan ia memperoleh jiwa bela diri tubuh yang kuat. Oleh karena itu, uji coba laut dalam ini telah menjadi salah satu tes wajib bagi mereka yang ingin memasuki sekte tubuh. Mereka dapat menentukan seberapa berbakat orang tersebut dengan hasil uji coba ini. Tanpa pertanyaan, apa yang diberikan Tang Wulin kepadanya adalah kejutan besar. Ini bukan hanya tentang tubuhnya tetapi juga kemauannya. Sekte tubuh telah mengalami 10.000 tahun pengembangan tetapi tidak bisa tumbuh sekuat Tang Sekte. Sebagian besar alasannya adalah metode kultivasi khusus mereka. Budidaya Sekte tubuh mengharuskan seseorang untuk memiliki tekat yang kuat karena prosesnya terlalu menyakitkan. Tanpa kemauan yang memadai, mustahil bagi seseorang untuk bertahan. Menamparkan, Muye memukul dada Tang Wulin dengan telapak tangannya. Itu membuat tubuhnya melompat dari tempat tidur secara instan. Serangkaian suara serak terdengar dan dalam rentang beberapa tarikan nafas, telapak tangan Muye terus-menerus memukul tubuh Tang Wulin puluhan kali. Tangannya berubah menjadi emas gelap sekali lagi dan dengan setiap pukulan pada tubuh Tang Wulin, ada udara emas gelap samar mengalir ke tubuhnya. Tubuh Tang Wulin sedikit bergidik. Dia masih kedinginan, tetapi dengan Muye memukulnya, permukaan kulitnya mulai bercahaya dengan rona keemasan dan menciptakan lapisan pola keemasan. Itu sedikit menyerupai sisiknya karena menutupi tubuhnya seperti jaring. Dengan setiap pukulan dari tangan Muye, tubuh Tang Wulin akan bergetar sekali sebelum dengan cepat menjadi tenang. Akhirnya, tubuhnya jatuh kembali ke tempat tidur tetapi masih sedikit berkedut setiap saat. Ini lebih baik dari yang aku harapkan. Kekuatan dari esensi darah anak muda ini adalah sesuatu yang hanya akan aku lihat sekali seumur hidup. Dia benar, benar layak aku menyerah dari anggapan tentang pemuridannya. Petik 2. Di tengah ketidaksadarannya, Tang Wulin merasa telah jatuh ke tungku raksasa. Seolah, olah tubuhnya terus dipanggang sebagai esensi darah dalam tubuhnya meledak. Bahkan jika itu hanya mimpi, perasaan panas itu menyiksanya sampai dia berharap dia mati. Tidak jelas berapa lama telah berlalu sebelum rasa sakit berangsur, angsur meredah. Saat itulah dia jatuh tertidur lelap. Bang, 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 petik 2. Serangkaian ketukan terdengar di pintu, dan Tang Wulin berhasil membuka matanya. Dia merasa pegal dan pincang, tanpa energi untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Dia berkata dengan lemah, siapa itu? Kapten, saatnya makan. Tang Wulin duduk tegak tiba, tiba ketika dia mendengar bahwa sudah waktunya untuk makan. Meskipun tubuhnya masih dipenuhi rasa tidak nyaman, perutnya bahkan lebih tidak nyaman. Rasa lapar yang kuat membuatnya segera berdiri. Ketika dia langsung menuju ke pintu, dia memperhatikan tubuhnya yang tanpa pakaian. Kemudian, kenangan acara semalam muncul kembali. Dia melirik balkon, dan pintunya tertutup. Mungkinkah dia bermimpi tentang apa yang terjadi? Itu tidak mungkin, terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Oke, aku akan ada di sana. Beri aku waktu sebentar. Petik 2 Dia dengan cepat menyegarkan dirinya. Tang Wulin benar, benar merasa seperti dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memegang sikat giginya. Tubuhnya lemah dan lemah, dan seolah, olah tulangnya telah meleleh. Dia berganti menjadi beberapa pakaian yang sedikit lebih rapi dan mendorong pintu terbuka untuk menemukan teman. Temannya sudah menunggu di luar. Apa yang terjadi padamu? Terdengar suara heran Gu Yue. Iya, Kapten, mengapa kamu terlihat sangat pucat? Apakah kamu baik? Baik saja. Ekspresi si E.C.E. juga mengejutkan. Tang Wulin tampak mengerikan. Di samping kantong mata, wajahnya sepucat kertas, dan dia tampak tak bernyawa. Bahkan tatapannya terasa lebih kusam. Ini adalah lompatan dan batas dari sikapnya yang biasa yang selalu bersemangat tinggi. Tidak apa, kultivasi aku tidak turun terlalu baik kemarin, jadi aku tidak dalam kondisi terbaik hari ini. Ayo pergi, aku kelaparan. Lizzy, bisakah kamu memberiku roti dulu? Tang Wulin berkata ketika dia bergerak lebih dekat ke Su Lizzy dan mengulurkan tangan ke bahunya. Ketika dia melihat bahwa dia masih dipenuhi dengan keinginan untuk makan, ekspresi Gu Yue sedikit santai. Si E.C.E. bergerak lebih dekat ke sisi Tang Wulin dan berkata dengan lembut, Kapten, jangan katakan padaku bahwa kamu kesulitan tidur setelah melihat tarian Gu Yue tadi malam. Ini akan membahayakan tubuh kamu jika kamu terlalu banyak berfantasi tentang hal, hal pria dan wanita ini. Petik 2. Tang Wulin memutar matanya. Dia memiliki keinginan untuk melemparkan orang ini ke lautan dan memberinya rendam yang baik tetapi dia benar, benar tidak memiliki kekuatan. Dia hanya bisa menatapnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Terima kasih sudah menonton.